Perundingan kejahatan senjata antara Hamas Israel terus menemui titik buntu, meskipun para mediator telah melakukan upaya terbaiknya. Terbaru, seorang pejabat Mesir menyebut bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar menginginkan jaminan keselamatannya masuk dalam syarat negosiasi kejahatan senjata. Sinwar telah sejak lama menjadi target militer Israel, bahkan usai pemimpin politik Hamas sebelumnya yakni Ismail Haniyeh tewas di Teheran. Israel menilai, Sinwar merupakan salah satu otak dibalik serangan mematikan Hamas ke Tel Aviv pada 7 Oktober lalu. Di sisi lain, para mediator yakni Amerika Serikat, Qatar dan Mesir telah mendorong perundingan kejahatan senjata dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan Perdana Menteri Israel P. Jamin Netanyahu telah menyepakati kesepakatan terbaru. Namun, pihak Hamas mengaku isi perjanjian itu kurang memuaskan. Pejabat Mesir menyebut Hamas menginginkan jaminan kejahatan senjata permanen di Gaza saat mereka membebaskan Sandra. Dalam perjanjian terbaru, juga tidak dijelaskan secara rinci apakah Israel akan menarik mundur semua milikernya atau tidak, terutama di dua koridor strategis di Gaza. Yakni koridor Philadelphia di perbatasan antara Gaza dan Mesir, serta koridor Nezarim di sepanjang wilayah Gaza. Pejabat Mesir juga menyebut bahwa Israel menawarkan pengurangan pasukannya di koridor Philadelphia dan berjanji akan mundur dari wilayah itu. Koridor Philadelphia selama ini menjadi ganjalan serius dalam perundingan kejahatan senjata antara Israel dan Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!